Shalom, Dr. Abraham Pak mengawali bukunya dengan sangat menarik dari kitab Torat yaitu ulangan pasal 23 ayat 7 yang berbunyi ingatlah pada zaman dahulu kala perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu tanyakanlah kepada ayahmu maka ia memberitahukan kepadamu kepada para tua-tua maka mereka menyatakannya kepadamu seperti biasanya kita mempelajari ilmu sejarah dalam mempelajari Alkitab ada kejenderungan besar orang-orang Kristen merasa bosan dengan angka-angka tahun umur-umur tokoh Alkitab sehingga orang hanya menekankan peristiwanya dalam garis besar bagi saya pendeta Abraham Pak menulis sangat baik karena bisa mengintegrasikan antara tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang keduanya sangat ditekankan dalam firman Tuhan ungkapan Zakor Yemot Olam ingatlah jangan melupakan pada zaman dahulu kala itu berkaitan dengan tahun-tahun memperhatikan tahun-tahun dari generasi-generasi sebelumnya dan ini sangat menarik bahkan di dalam firman Tuhan yang menjadi rujukan awal dari tulisan pendeta Abraham Pak tanyakan kepada ayahmu dia akan memberitahukan kepadamu tanyakan kepada tua-tua para seknim dan mereka akan menyampaikan kepadamu ini merupakan sebuah transmisi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang secara tanpa putus diterus sampaikan kepada generasi-generasi mendatang dan ini pentingnya jalinan antara angka-angka tahun dan peristiwa-peristiwa Dr. Pak adalah seorang yang pertama mencermati relasi penting antara tahun-tahun peristiwa sejarah dan pelajaran teologis yang Tuhan berikan kepada semua anak-anaknya itulah sebabnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu atau dalam hari-hari setelah itu setelah penciptaan langit dan bumi itu segera disusul dengan ungkapan toledot yaitu silsilah semwayim jadi langit dan bumi begitu juga ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa lalu memasuki kehidupan dalam kejatuhan itu dengan segala dinamikanya Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan nenekmu yang umat manusia itu lalu setelah peristiwa-peristiwa yang disampaikan itu kemudian disusul dengan deskripsi toledot Adam yaitu silsilah Adam begitu juga toledot Sam toledot Abraham dan seterusnya dan ini penting sekali karena ternyata dibalik semuanya itu sebagaimana saya cermati dari tulisan Dr. Pak ternyata semua nanti akan digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus yang injilnya juga diawali dengan Biblos Genesios Yesus Kristus inilah silsilah dari Yesus Kristus dan ungkapan Biblos Genesios itu mengingatkan pada Sefer Toledot Yesua Hamasyah yang disitu ditekankan penggenapannya Ben David Ben Avraham sehingga dengan demikian silsilah itu sangat penting karena dengan kita memahami silsilah itu maka kita memenuhi apa yang dikatakan firman Tuhan Zagor Yemot Olam ingatlah pada zaman dahulu Binu Senot Dor Wad Dor dan perhatikanlah tahun demi tahun dari generasi-generasi yang sudah lewat disitulah Allah berkarya di dalam waktu yaitu sejarah penyelamatan umat manusia yang digenapi dalam Yesus Kristus saya melayani di kalangan masyarakat muslim khususnya melalui dialog-dialog teologis di berbagai universitas Islam bahkan sekolah-sekolah tradisional agama Islam disana sering saya ditanya mengapa membaca Alkitab itu serasa begitu membosankan karena secara panjang lebar mengulang-ulang misalnya Adam berumur 800 tahun ketika memperanakan Seth jadi Adam berumur 930 tahun lalu ia mati Seth hidup 150 tahun ketika memperanakan Enos jadi Seth umur 912 tahun lalu dia mati maka matilah ia maka matilahnya setelah ada deskripsi tentang umur-umur ini serasa membosankan biasanya saya hanya menjawab dengan perbandingan kultur antara masyarakat semitik kuno karena baik Yahudi, Kristen, dan Islam itu lahir di masyarakat Timur Tengah silsilah dalam Islam tetapi setelah saya membaca tulisannya pendeta Pak saya mendapatkan cara lebih mudah untuk bagaimana melayani mereka dengan mengatakan coba bukan sekedar angka-angka tahun usia-usia tokohnya tetapi juga dibalik semuanya itu Tuhan memiliki rencana dan itu yang secara rinci dibahas dalam buku Pendeta Pak nah itulah manfaat bagi saya yang penting di dalam pelayanan khususnya untuk menjembatani gap pemahaman antara masyarakat kuno dan masyarakat modern misalnya bahwa masyarakat baru itu masyarakat modern maksud saya itu cenderung mengukur bukan hanya bicara tentang Alkitab bicara tentang sejarah umum pun itu cenderung mengukur apa yang terjadi pada masa lalu dengan segala dinamika dan kompleksitas sejarahnya yang berbeda diukur dari ukuran sekarang dan dengan demikian orang lebih mudah menyalahkan Alkitab kita sekarang sudah sangat jarang hidup dengan lima generasi kebelakang saya masih mengalami hidup dengan lima generasi sebelum saya jadi dari orang tua ayah ibu saya dan orang tua dari ibu saya nenek saya dan orang tua dari nenek saya itu empat generasi nah kehidupan masyarakat modern seperti ini dibuat untuk mengukur pada zaman Alkitab dimana misalnya Sam itu masih hidup pada zaman Abraham dan itu digambarkan dengan sangat detil dalam bukunya pendeta Pak mulai dari bagaimana umur-umur itu tidak sekedar disajikan dengan biasanya itu membosankan tapi dengan sangat unik detil tetapi tidak membosankan dari Sem Dulu saya membaca buku-buku temuan narkiologi bahwa usia-usia yang panjang itu memang dibuktikan dari temuan-temuan narkiologis menurut naskah-naskah kuno tetapi buku ini bagi saya telah lebih mencerahkan dan membuat orang semakin mencintai firman Tuhan karena ternyata bukan segedar jalinan silsilah-silsilah usia-usia tokohnya tetapi juga hubungan antara peristiwa dan tokoh-tokoh yang dikisahkan dalam Alkitab sehingga buku ini menonton orang untuk semakin memahami bahwa Allah di dalam Alkitab Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah benar-benar Allah sejarah Allah yang selalu campur tangan di dalam pergumulan hidup umatnya dari zaman ke zaman dan melalui kisah-kisah yang disajikannya mulai dari zaman Adam dan seterusnya itu nanti mengarah kepada pemenuannya kepada Yesus Kristus sehingga Alkitab mengatakan setelah genep waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Torah Galatia pasal 4 ayat 4 akhirnya saya menganjurkan setiap hamba Tuhan mahasiswa sekolah-sekolah teologi seminari-seminari bahkan para pengkaji ilmu perbandingan agama seperti yang saya tekuni selama ini akan terberkati dan tercerahkan dengan membaca buku ini benar-benar satu pendekatan yang runut atau kronologis detil dan mendalam pembahasan teologis khususnya dari sudut studi Biblika tetapi juga buku ini kiranya bisa mengajak sebanyak mungkin orang untuk semakin mencintai firman Tuhan dan memahami karya Allah yang luar biasa yang maha kuasa yang maha kasih dalam sejarah dunia dan sejarah umat manusia akhirnya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan panjang umur doa saya kepada pendeta Abraham Pak semakin dipakai Tuhan luar biasa shalom aleyhem bishem hamasyih selamat menikmati